Laporan terhadap Tirli yang diduga membocorkan dokumen rahasia KPK adalah hal yang tidak mengherankan buat saya. Laporan terhadap Tirli Laporan terhadap Tirli yang diduga membocorkan dokumen rahasia KPK dalam hal ini hasil penyelidikan dugaan korupsi tujuan kinerja di Kementerian SDM adalah hal yang tidak mengherankan buat saya. Kita sama-sama paham, sejak awal Fili mengikuti proses seleksi pimpinan KPK itu sudah terlalu banyak kontroversi. Nah rumus umumnya, kalau kemudian di awal sudah bermasalah di hulu prosesnya, sudah bisa dipastikan ketika dia menjadi pejabat dalam hal ini pimpinan KPK, pasti juga akan banyak muncul beragam masalah begitu. Ya Fili, dia adalah kontroversi persoalan helikopter, kemudian persoalan pertemuan dengan Lukas NMB, padahal statusnya sudah tersangka dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa ada problem dengan Fili. Nah terakhir, berkaitan dengan bocornya dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, sebenarnya kan itu bisa dikualifikasikan tidak hanya dalam kacamata atau domain etik, bukan hanya persoalan etik, tetapi juga masuk ke dalam ranah pidana. Jadi bagi saya, Dewan Pengawas harus mengambil sanksi tegas, tidak ada pilihan lain. Kalau ingin menyelamatkan muka KPK, maka Fili harus diberhentikan, karena sudah membocorkan dokumen rahasia itu. Nah pada saat yang bersamaan, Fili juga mestinya diproses secara pidana, karena membocorkan dokumen rahasia kan juga masuk dalam kualifikasi pidana. Bisa dianggap membocorkan dokumen rahasia atau surat rahasia, bisa dianggap menghalang-halang penyelidikan, dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu yang mesti dilakukan agar bisa menyelamatkan KPK hari ini.